hai 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 begini terpengar telah masuk WS itu penelepon kita sahabat dari video dulu Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan babas siapa dari mana Pak Adi diri dari mana Riau Riau silahkan langsung bertanya kepada gue gini ya saya dulu waktu kecil pernah belajar do Nia ketinggalan apa Nia ketinggalan waktu kecil saya pernah belajar Iya tapi saya lihat pengajian-pengajian itu saya pernah diajarkan lagi sehingga itu apa memang ada atau memang tidak ada dengan isinya itu Buya baik yang kedua saya ingin menjadi murid-murid bagaimana caranya agar setiap pengajian yang saya dengar dari Buya bisa nyambung itu ya dan semoga Buya keluarga dan santri-santri selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin itu saja Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh istinjak maka di dalam urusan niat di dalam istinjak hanya dianjurkan saja sebab istinjak bisa dilakukan orang lain juga Anda mengistinjai anak atau orang tua sah asalkan sudah istinjak tidak lain seperti membersihkan najis maka disini tidak diperlukan niat khusus bukan seperti wudu dan mandi besar maka kalau pun diniati adalah untuk mengajari khusus sebab istinjak itu seperti orang bersihkan najis bersihkan najis di tembok dan di badan kita enggak ada beda Hai jadi memang zuhir yang dibersihkan makanya tidak usah pakai niat itu sudah sah kalau pakai niat adalah untuk mengajari khusus saja di dalam beristinjak baik jadi apapun yang diajarkan dengan guru anda itu hal yang baik membiakas memiasakan anak agar sadar yang dikerjakan Hai bukan orang yang Hai yang ngerjakan apa-apa itu enggak sadar jadi sadar kami istinjak makanya itu biar khusus itu hal yang baik cuman selagi bukan sebuah kewajiban maka kita pun juga tidak perlu mewajibkan orang dengan cara semacam itu baik kemudian Hai untuk menjadi guru Masya Allah dengan niat kalau orang niat kata Imam Haddad kalau seorang betul-betul rindu untuk menjadi seorang guru Allah akan kirim di depan rumah pintu rumahnya jadi dari kejauhan semampu anda kalau anda mampu datang silahkan datang jika tidak mampu datang ya dengan cara yang paling mudah anda untuk sambung jadi gini loh ya pokoknya maksimal maksimalmu sampai di mana itu yang akan dianggap oleh Allah orang pengen berguru kepada seseorang bahasanya si rindu dan sebagainya tapi gak pernah usaha menunjukkan kalau tidak serius kan usaha semaksimal mungkin selagi sudah maksimal Allah akan beri maksimalnya bagaimana punya anak di rumah punya istri gak mungkin saya tinggalkan maksimalnya gimana ini agar saya bisa dianggap oleh Allah yang maksimalnya adalah ya semampu kita untuk bisa sambung dengan apa apakah dengar televisi atau videonya atau dengan seramahnya seperti saat ini anda mengikuti anda sambung insya Allah dan khusmudan anda kita akan jadi sahib saja lah jadi guru murid berat nanti ya kita jadi sahib yang baik anda sahib saya gitu kita bersahabat insya Allah semoga Allah memberikan apa yang anda rindukan kalau anda rindu menjadi guru ketahilah Allah akan pasti berikan kepada anda orang yang akan bisa membimbing anda menjadikan sebab anda mulia menjadikan sebab anda bahagia di dunia dan di akhirat seperti itu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati